Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selain terdapat pusat layaran dan informasi sukuana dalam Yang jarak kejari tempur dan kejari menanggir berhasil memfasilitasi pembuatan KTP bagi sukuana dalam Dan program pendidikan ruasa kebangsaan sukuana dalam Demikian juga program layaran perwakilan pengacara negara di BEMDA Provinsi Jambi Telah berfungsi dengan baik Serta dapat dimanfaat oleh stakeholder baik BEMDA Provinsi maupun BUMN, BUMD di Provinsi Jambi Dalam rangka permohonan dan memberi pertimbangan hukum Memberi layaran hukum, bantuan hukum lainnya oleh kejaksa pengacara negara Selanjutnya BEMDA Center yang berikan di kejaksaan TV Jambi Saat ini sudah dapat diakses secara langsung oleh masyarakat Dengan budak menggunakan sarana IT berbasis Android Sesuai dengan cita-cita kejaksaan RI menuju era digitalisasi Kejaksaan TV Jambi telah membangun sistem manajemen berbasis IT Sesuai dengan tugas dan fungsinya Di mana penggunaan sistem tersebut Kejaksaan TV Jambi telah berhasil menunjukkan Penguatan manajemen, penataan data laksana Penataan manajemen SDM Penguatan akutabilitas pendidia Penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik Yang tidak hanya berorientasi kepada output akan Tapi juga pada outcome Sistem ini mampu merubah perilaku dan mindset portfolio Dari menunggu pekerjaan ke arah budaya kerjaan Dalam rangka untuk memberikan pelayanan terima Pada seluruh stakeholder baik internal dan eksternal Secara cepat, pasti, transparan, tanpa kompos pelayanan Sesuai dengan maklumat pelayanan yang telah kami canangan Yang kami namakan SIM aplikasi kecepatan top Singkatan dari sisi informasi manajemen kerja cepat, pasti, dan transparan Tanpa kompos pelayanan Di dalamnya terdapat aplikasi-aplikasi yang dapat dimanfaat Di dalamnya terhubung langsung dengan bagian kebanggaan dan pengawasan Dan terhubung langsung dengan bagian kebanggaan dan pengawasan Sehingga proses pelayanan secara langsung dapat dimanfaat oleh para stakeholder Namun, mengingat terbatasi waktu pengaparan Pada saat kesempatan ini kami hanya menampilkan satu jantung sistem informasi manajemen Untuk masing-masing bidang yang sudah eksis Pada sistem informasi manajemen bidang pembinaan Telah digunakan aplikasi layanan EID Yang terhubung langsung dengan bagian kebanggaan dan pengawasan Yang bertujuan untuk memudahkan para pegawai Mengajukan izin kepada atasan Dimanapun yang bersahabatan berada Oleh karena itu Hanya dengan menggunakan serana handphone atau gadget Dapat mengisi pemulir Kemudian di-upload berikut bukti hukum pada link yang ditutupkan Dan akan langsung dapat respon pada atasan langsungnya Berikut persetujuan izin Dapat langsung diterima pada link yang sama Sehingga dengan aplikasi ini Permanentisi menjadi lebih efektif Efisien, transparan Serta melindungi hak dan kelebihan pegawai Selain itu Itu juga terdapat aplikasi e-PNBP E-Baranan Pasar Dan aplikasi lainnya Yang telah terintegrasi dengan seluruh stakeholder di Berkaitan dengan sisi informasi manajemen bidang intelijen Selain digunakan e-admin bidang intelijen Juga terdapat operasikan bank data intelijen Yang terintegrasi dengan KPU, pengadilan, biaya cukai, penggara, dan para stakeholder lainnya Dimana BDI berisi semua tentang rubrik yang ada di bidang intelijen Termasuk di dalamnya fungsi intelijen sebagai negara Sebagai intelijen negara yang menegakkan hukum BDI ini dapat digunakan oleh stakeholder internal Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsinya Setelah stakeholder eksternal Suatu penyuplai data terkait Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan Yang valid dan akurat Karena data tersebut sudah melalui proses analisis oleh bidang intelijen Sehingga meminimalisir kesalahan Karena terjadi duplikasi data yang tidak akurat Bidang intelijen juga menjadikan program penjualan hukum Jaksa masuk sekolah, jaksa menyapa Sebagai serana untuk menciptakan ketaatan hukum masyarakat Sehingga dapat diharapkan menurunkan tingkat kriminalitas Mendirikan posko-posko di bandara, pelakuan, kantor pos Dalam rangka deteksi dini gunang mendukung Gunang kecegan tidak pidana dan supporting untuk bidang-bidang lainnya Terutama adalah hal pengamanan dan penangkapan buangan Selanjutnya terkait sistem informasi menajemen bidang tidak pidana umum Juga sudah menggunakan aplikasi Di sekretariat penyidikan, penuntutan, upaya hukum luar biasa Eksekusi dan eksemenasi Juga hukuman peraturan perundang-undangan Yang memudahkan dan mempercepat pencarian rekreksi terhadap satu kasus Termasuk juga kontrol perkara Dengan aplikasi kontrol perkara daerah Pimpinan dapat memonitor, mengawasi, melakukan evaluasi dalam pelaksanaan tugas teknologi internal Pada aplikasi ini, pengimputan data dan pelaporan Dan permintaan ketujuh pimpinan pelaksanaan yang dapat dilakukan dalam waktu yang singkat Pasti transparan Karena lakukan secara langsung oleh masing-masing sarger Melalui link pada aplikasi bidang bisnis Tanpa perlu mengirimkan surat fisiknya Pelaksanaan pengimputan data Pelaporan, permintaan ketujuh terhubung dengan data base Yang dapat diakses oleh pimpinan Sehingga pembelian ketujuh dapat dilakukan saat itu juga Bahkan hasil pengimputan data dan pelaporan serta pesannya Uang pengganti dan perhubungan negara yang berhasil diselamatkan Dapat terlihat dalam bentuk rapit diagram dan neraka Berkaitan dengan sistem informasi menenjemen bidang datu Telah mengoperasikan aplikasi e-Yanku Dimana dengan aplikasi ini Masyarakat dapat mengajukan permohonan pelayanan hukum Di bidang perdaka dan tata usaha negara Cukup melalui handphone atau gadget Yang langsung direspor secara otomatis Oleh aplikasi e-Yanku Dengan cara mengirimkan link pada WhatsApp Yang bersangkutan Yang meminta masyarakat untuk mengisimu Urayan permasalahan dalam bentuk formulir di link tersebut Dan selanjutnya akan dijawab oleh Jaksa pengacara negara dalam waktu singkat Begitu juga berkaitan dengan pendampingan PEN Bidang datu telah mengaksanakan pendampingan berkantikan secara dari Berikutnya sisi informasi manajemen bidang pengawasan Juga sudah menggunakan aplikasi e-WASCAD Di mana aplikasi ini telah terkoneksi langsung dengan para pejabat sepertiga Yang mempunyai kewenangan WASCAD Setiap WASCAD dilakukan Menggunakan formulir terdapat di dalam link E-WASCAD yang akan langsung masuk ke dalam database bidang pengawasan Sehingga bidang pengawasan dapat melakukan Monitoring evaluasi Dan memberikan persalin terhadap operasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bidang Begitu juga dengan elaku dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Dengan mengirimkan laporan pengaduan pada nomor hotline pengawasan yang seluruh sedia Sehingga tidak perlu bersusaha payah untuk menyampaikan Dan menunggu Karena baik pelaporan dan tanggapan Dari laporan tersebut dapat langsung disampaikan Diterima oleh pelaporan dari link Yang telah mereka terima oleh sarana WASCAD Pada sisi informasi manajemen bagian tata usaha Jasaan tim BIDAPI telah menggunakan aplikasi Dari protokol Dari kegiatan E-KAMDAL Yang menggunakan dan mengingatkan pimpinan terkait agenda Kegiatan pimpinan yang terintegrasi dengan protokol pimpinan jasaran lainnya Melalui link media sosial WASCAD Selain itu juga melaksanakan tugas dan fungsi Kesejahterajaan dan persulatan Serta mengenali aplikasi CPD Aplikasi yang telah dibuat oleh masing-masing bidang di kegiatan tim BIDAPI ini Keseluruhannya telah terintegrasi dengan aplikasi CPD Kegiatan Agung Oleh karena aplikasi tersebut dibuat berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing bidang di kegiatan Berserta jajaran di bawah Sehingga apabila setelah selesai program pembangunan zona integritas WBM Nantinya aplikasi ini akan tetap dapat digunakan dan akan terus disempurnakan oleh kegiatan tim BIDAPI yang telah berhasil Dan kemudian kegiatan tim BIDAPI juga telah berhasil menggerakkan dan membina kejari-kejari Sebelah kejari-kejari Terupaya membangun dan mendapatkan perdikaan zona integritas baik WBM Dimana apabila dalam tahun 2020 hanya terdapat 5 kajari yang mengajukan Tapi saat ini 9 dari 10 kajari yang mengajukan WBM Dan 1 kajari yang mengajukan membangun zona integritas menuju WBM Pembangunan zona integritas WBM di wilayah kejahatan Tigi Jambi ini Merupakan wujud nyata dari komitmen kami untuk berubah Dan memberikan pelayanan kepada stakeholder internal, eksternal, secara cepat, pasti dan transparan tanpa fokus pelayanan Demikian pemabar pembangunan zona integritas WBM kurang lebih kami hormat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh